selamat menikmati untuk materinya, untuk triol ini hari ini kita akan bahas dari dasar triol sampai dengan aksen, triol aksen itu akan kita pelajari dan mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut nah materinya seperti apa sekarang kita untuk bersingkat waktu kita langsung saja ya oke kita lanjutkan untuk materinya tripolite itu notasi dimana dalam satu ketukan itu terdiri dari tiga not atau kelipatannya ya kelipatannya biasanya ya tiga not dan enam not biasanya itu, kalau sampai sembilan not itu sangat jarang ya untuk terdiri dari tiga not itu biasanya dibacanya dengan menyebutkan lafalnya adalah triol let triol let jadi dalam satu ketukan itu ada tiga not tri-po-let itu satu ketukan satu ketukan ada tiga not jadi kalau ada dua ketukan tri-po-let tri-po-let itu dua ketukan sekarang kita masuk ke materi tri-po-let ya tri-po-let atau tri-po-let atau tri-ol itu sama ya istilahnya tri-po-let tapi untuk membacanya nanti akan dibaca dengan sebetan tri-po-let tri-po-let dimana dalam satu ketukan terdiri dari tiga notasi ya seperti ini ini dimulai dengan tangan kanan jadi nanti kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri jadi untuk ketukan beratnya atau retinus beratnya itu akan selalu bergantian dengan tangan kiri dan tangan kanan kalau sepertam belasan atau sepertelapan kan selalu jatuhnya tangan kanan nah ini nanti akan jatuh di tangan kiri maaf akan jatuh di tangan kanan dan kiri secara bergantian kemudian untuk penulisannya kalau menggunakan sukat 4 per 4 ini penulisannya menggunakan angka 3 di atas seperti ini tapi seandainya penulisannya menggunakan sukat 12 per 8 12 per 8 itu akan berbeda lagi ya seperti ini tanpa menggunakan angka 3 di atas notasi jadi langsung 12 per 8 12 per 8 ini seperti 4 per 4 tapi triplet semua kalau 6 per 8 itu seperti 2 per 4 tapi triplet semua cara bacanya sama hanya beda di sukatnya saja tapi untuk abah-abah dan cara bacanya sama itu seperti itu nah nanti kita akan coba dengan materi yang menggunakan aksen ya seperti ini ini menggunakan aksen ya latihan triplet aksen nanti kita akan coba latihan bersama-sama antara anda yang berlatih dan berbarengan dengan saya nanti nah ini untuk setiap ketukannya dimainkan dengan dalam satu birama 12 per 8 4 ketukan itu triplet biasa jadi triplet 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 kemudian ini menggunakan aksen di notasi yang pertama atau tripnya jadi setiap trip itu diberikan aksen trip diberikan aksen trip diberikan aksen trip diberikan aksen ada 4 ketukan nah kemudian berlanjut berlanjut ke bagian selanjutnya kembali triplet biasa tanpa menggunakan aksen di birama 3 tanpa menggunakan aksen 4 ketukan ya 4 ketukan tanpa menggunakan aksen seperti di awal tadi dan kemudian masuk ke birama 4 itu masuk di O nya aksennya di O jadi ketukan beratnya tetap di trip trip o let trip o let trip o let trip tapi aksennya di O nya atau not kedua nah kemudian kembali lagi ke semula yaitu triplet biasa 4 ketukan tanpa aksen disambung dengan triplet aksen di note ketiga atau di let nya 4 ketukan juga ya 4 ketukan nah kemudian sambung di sini ini ketukan satunya apa ketukan satunya di triplet notasi pertamanya sudah aksen jadi nanti akan disini akan berdekatan triplet tri tetap bam bam ada aksen disini bam bam kemudian ini tanpa aksen semua 4 ketukan dan yang terakhir itu semuanya aksen tetap 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 triplet tri polet tri polet tri polet oke seperti itu nah sekarang kita akan coba untuk pelatihan bareng-bareng kita mulai dari tempo yang paling lambat terlebih dahulu 2 ketukan nah nanti bisa teman-teman atau adik-adik belajar dengan triplet dengan polet yang cukup banyak misalnya dengan menggunakan aksen di setiap ketukan pertamanya misalnya tri polet tri polet tri ya itu 2 ketukan ditutup ketukan ketiga dengan 1 kali aksen nah itu bisa dipelajari misalnya 1 birama atau 4 ketukan notasi natural dengan triplet biasa dilanjutkan dengan 4 ketukan aksen di tripnya di bagian trip ya triplet di bagian trip berarti di bagian awal note misalnya ini naturalnya 4 ketukan dan aksen di awal note itu juga 4 ketukan contoh tri polet trip polet trip polet trip polet aksen trip polet trip polet trip polet polet seperti itu kalau cepat kalau cepat dipercepat jadi ketukannya misalnya segini ya ketukannya segini 2 2 4 trip polet 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 ya ada di bagian awal ya dan barusan saya akhiri dengan ketukan ke satu di bar ketiganya atau piramah ketiga nah sekarang bisa dikombinasikan dari yang aksenya di ketukan di apa di awal note itu kemudian aksenya dipindah ke notasi yang kedua jadi natural 4 ketukan itu natural kemudian disambung dengan aksenya di note kedua atau di O nya trip polet trip polet trip polet trip polet ya seperti itu jadi kalau misalnya cepat misalnya digabung ya 4 ketukan natural 4 ketukan di trip notasi awal kemudian sambung lagi 4 ketukan di naturalkan lagi kemudian 4 ketukan berikutnya di notasi kedua atau O nya kemudian natural lagi 4 ketukan dan 4 ketukan berikutnya di bagian led atau note ketiga triple led gitu triple led triple led ya disitu dan diakhiri nanti dengan biramah terakhir di ketukan 1 dengan aksen ya contoh 1 2 2 ketukanya segini ya 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 Seperti itu Jadi Langkah ketukan kaki kita itu sesuai dengan ketukan metronomnya Jadi setiap Setiap bacaan trip itu Telapak kaki kita Menapak di tanah Telapak kaki kita menghentak di tanah Misalnya 2 4 Kiri Kanan Kiri Kanan Ri Nan Ri Nan Tripolet 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 Ri Nan Ya seperti itu Jadi kalau misalnya aksennya tidak di awal ya gitu Aksennya misalnya di O Itu jatuhnya kaki kirinya disini Ri Nan Ri Nan Ri Ya Tripolet 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 Tri Ya Ya Pada saat trip Itu Kakinya Menghentak ke tanah Pada saat jalan di tempat Atau sesuai dengan ketukan Tiga Empat Tua 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 Seperti itu Ya kira-kira sampai disini jelas ya Nah sekarang kita coba Latihan bareng Kita coba Dari yang natural Kemudian Empat ketukan ya Empat ketukan natural Empat ketukan di Note pertama Empat ketukan natural Kemudian Empat ketukan di note kedua Atau O Kemudian empat ketukan natural Dan empat ketukan di Lednya Led ya Atau ketiga Note ketiga Kemudian empat ketukan natural Dan empat ketukan terakhir Itu aksen semua Aksen semua Ya Sebelum anda memulai latihan Anda download dulu videonya ini Jadi Anda buka YouTube nya Kemudian Download video ini Supaya kalian bisa mengulang-ulang Pada saat Terjadi kesalahan dalam memainkannya Nah Ini sekaligus Anda semua Melaksanakan dari Tugas Pada kali ini ya Anda melaksanakan tugas pada kali ini Jika sudah di download semuanya Videonya ini sudah di download Kemudian persiapkan kamera anda Ya Persiapkan kamera anda Atau Atau ponsel berkamera ya Persiapkan ponselnya yang berkamera Rekam video anda pada saat berlatih bersama saya Dan Nanti kirimkan ke Instagram Ya Jangan lupa di kasih caption Tugas 21 Tripolet Dan Ditek ke pelatih Tepatnya sudah dipersiapkan untuk kameranya Kemudian sticknya Dan juga drumpadnya Kalau sudah kita akan segera mulai Tapi sebelumnya saya beritahukan bahwa Latihan tripolet action ini Nanti akan kita ulangi Beberapa kali putaran Dan antar putaran Setiap antar putaran Itu nanti ada jeda delapan ketuk 2 & 1 & 2 Waka 4 Seperti itu Nah Jeda delapan ketuk itu Adalah clue tempo yang akan Yang harus anda mainkan Jadi anda harus perhatikan betul Clue delapan ketuk itu seberapa Dan kemudian anda ikuti Ya Pastikan pengambilan videonya Bisa terlihat wajah Terlihat sticknya Dan terlihat padnya Ya Itu bisa terlihat semuanya Baik ada sudah siap Sekarang kita mulai Seberapa Mampukah anda memainkan Tripolet action ini Secepat apa anda bisa memainkan Mari kita mulai Mark Mark Anto Waka Pat Tripolet 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 Tri-po-lat, 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 tri En dua, en tu, wa, ga, bak selamat menikmati 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 selamat menikmati